Tim Sapu Bersih Penghutan Liar atau Saber Pungli Poles Berau berhasil mengungkap operasi tangkap tangan tindak pidana penghutan liar yang dilakukan Oknum Pegawai Negeri Sipil Pemka Berau berinisial MLN 55 tahun di kediamannya kawasan Jalan HM Ayub RT 13 Kecamatan Gunung Tabur pada Sabtu 2 September 2017 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Menurut keterangan kasatreskrim Polres Berau AKP Damus Asa, OTT bermula ketika korban Arbi Bakri akan membuat surat garapan melalui pelaku yang saat itu masih menjabat sebagai lurah Sungai Bedungun. Namun oleh pelaku, korban dimintai uang 100 juta rupiah sebagai imbalan atas pembuatan surat garapan itu. Korban yang tak memiliki biaya akhirnya melakukan pembayaran dengan cara mencicil yang diawali dengan membayar 20 juta rupiah. Usai menyerahkan uang, korban selanjutnya melaporkan kasus ini kepada Tim Saber Pungli Polres Berau. Biaya kepolisian yang menerima laporan segera melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan pelaku, serta barang bukti uang tunai 20 juta rupiah, tujuh lembar surat garapan, serta sejumlah surat lainnya. Itu dulu pelaku adalah aparat atau kepala kampung di biara Tanjung Ardeb, si pelapor membuat surat untuk surat garapan dan surat pelepasan. Tanah Pak ya? Ya, tanah. Kemudian si pelaku meminta imbalan 150 juta. Untuk berapa surat? Kemarin itu ada 7 surat, kemudian tambah lagi 2 surat. 9 surat ya? Terhadap yang terakhir ini, ketika si korban meminta surat tersebut, dari pelaku harus mengisaratkan, meminta uang 100 juta rupiah itu, baru dikasihkan. Sementara itu, demi kepentingan penyidikan, saat ini pelaku telah diamankan di Malpores Berau. MS Zuhri, BNUJ TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!